Menteri Kesehatan Nila Muluk menegaskan 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu akan diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku. Untuk korban akan diberikan imunisasi kembali jika cakupan serum kekebalan tubuh belum mencapai 80% sesuai data yang didapat dari rumah sakit. Ada vaksin kembali di rumah sakit itu. Rumah sakit ini tentu kami dari Kementerian Kesehatan bersama Badan POM juga, Kementerian Kesehatan tentu akan datang kepada rumah sakit itu kemudian menilai hasil dari baris krim ini. Jika manajemennya yang salah itu konsekuensinya vaksinnya terkena punish. Tetapi jika oknumnya tentu terkena nanti hukum pidana. Ini kita akan lihat laporannya sudah ada dari baris krim sampai sejauh mana mereka menyidik rumah sakit yang 14 rumah sakit ini. Nanti kami dari Kementerian Kesehatan setelah mendapatkan rumah sakit tadi data, kita akan tentu mengikuti melihat medical record atau catatan mereka dan kemudian kita menyisir kepada siapa yang mendapatkan vaksin palsu. Kita lihat si anak A, kita lihat apa yang diberikan, kemudian yang saya tahu waktu itu hepatitis B. Jadi infantrix yang dia kasih, nah itu yang palsu, itu yang kita akan lihat. Berarti isinya apa dulu nih? Kalau isinya memang hanya hepatitis B, ya kita akan berikan tentu hepatitis B, tapi sesuai dengan pedoman dari imun.